Astaga, ada naga besar muncul di sekolahku dan naganya hampir menyerangku. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba ada naga sih? Jadi ceritanya gini, hari ini Pochi mau siap-siap berangkat ke sekolah. Biasanya aku loncat-loncat kalau pergi ke sekolah, tapi kali ini aku menaik motor. Kakiku pegel karena tiap hari loncat-loncat, dan hari ini kebetulan cerah banget kayak masa depanku. Dan akhirnya Pochi udah sampai sekolah nih guys, tapi ternyata temen-temenku belum ada yang datang. Oh, ternyata aku kepagian. Aku mencoba menghubungi temen-temenku, tapi mereka gak ada yang ngangkat. Oh iya, aku lupa kalau aku gak ada pulsa. Yaudah deh, mending aku tungguin mereka di bawah pohon. Saat aku istirahat dan nunggu, tiba-tiba ada suara aneh. Ya ampun, ada naga terbang menyerangku. Aku bener-bener takut. Aku harus merekamnya dan memberitahu ke temen-temenku, siapakah yang mengirimkan naga itu? Aku harus cepet-cepet kabur, dan aku mendorong motorku biar cepet sampai.